Intro Calon Presiden nomor urut 01 menyinggung soal kasus hewaks penganiayaan Ratna Sarumpait Saat Menghadiri Deklarasi Dukungan Alumni Universitas Sejawa Tengah di Kota Lama, Semarang, Minggu Tanggal 3 Februari tahun 2019, pagi Jokowi awalnya bicara mengenai hoaks yang belakangan marak beredar di publik Ia bicara soal hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos Ia juga menyinggung soal selang cuci darah di RSCM yang disebut Prabowo Subianto digunakan Berkali-kali Lalu ia bicara mengenai Ratna Sarumpait yang kabarnya sempat dianiaya Namun ternyata mukanya lebam karena operasi plastik Ada lagi yang katanya dianiaya Mukanya babak belur Lalu konferensi per, menuduh-nuduh kita, kata Jokowi disambut riut tepuk tangan hadirin Namun, Jokowi justru memuji sosok Ratna Sarumpait karena pada akhirnya ia mengakui kepada publik bahwa Wajahnya lebam akibat operasi plastik Bukan karena dianiaya orang tak dikenal sebagaimana disampaikan kubu Prabowo Sandiaga Untungnya yang namanya Mba Ratna Sarumpait itu jujur Saya kenal beliau lama Beliau berani dan jujur sehingga ketika ramai, dia menyampaikan apa adanya Saya acungi jempol ke Ratna, kata Jokowi Kepala negara justru mempermasalahkan pihak-pihak yang menyebarkan kepada publik bahwa Ratna Dianiaya Yang gak benar itu yang ngabarin Dianiaya Itu maunya apa? Mau nuduh kita? Tapi masyarakat sudah cerdas dan pintar-pintar, kata Jokowi Ratna sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap dan akan segera menjalani sidang Kasus ini bermula saat foto muka Ratna yang babak belur tersebar melalui media sosial Oktober tahun 2018 Narasi yang beredar saat itu Ratna dihajar beberapa orang ketika berada di Bandung Tepatnya di Bundaran Hussein Sastra Negara pada tanggal 21 September tahun 2018 Prabowo Subianto bahkan menggelar jumpaper untuk menyatakan penyesalannya Atas penganiayaan yang menimpa Ratna Belakangan Ratna menyatakan bahwa penganiayaan itu sebagai sebuah kebohongan yang ia sampaikan pada keluarganya Kemudian, kebohongan itu tersebar di media sosial melalui sejumlah akun Padahal, muka Ratna lebam karena operasi plastik Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!